Komedian yang juga presenter Olga Syaputra memiliki waktu dua hari untuk memenuhi panggilan polisi. Jatuh tempo Olga untuk bertemu polisi itu tepatnya pada hari Kamis nanti. Dan jika pada pemanggilan kedua ini Olga kembali mangkir, polisi tidak akan segan-segan untuk menjemput paksa Olga guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya polisi telah menetapkan Olga sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan terhadap seorang dokter kecantikan Febi Kartina beberapa waktu lalu. Penetapan Olga sebagai tersangka didasari pada keterangan sejumlah saksi dan hasil gelar perkara. Olga setelah sebelumnya kita lakukan pemanggilan dan yang bersangkutan belum datang tanpa alasan, kita sudah layankan pemanggilan yang kedua, kita tunggu saja hari Kamis. Mudah-mudahan Saudara OG bisa segera menghadap pepenyitik untuk diperiksa. Kalau mangkir sesuai dengan ketentuan, itu bisa dilakukan penjemputan. Namun kita juga harus menanyakan alasan tidak hadirnya. Apakah sakit, apakah ada hal-hal lain yang bisa dipertahankan secara hukum? Kita harus cek juga kepada Saudara OG. Ya memang penetapan sebagai tersangka itu berdasarkan hasil pemerintahan saksi, kemudian saksi ahli, yang terakhir juga kita lakukan gelar perkara. Setelah itu baru ditentukan statusnya. Dan memang terakhir gelar perkara ditentukan statusnya sebagai tersangka dan kita panggil sebagai tersangka. Olga sendiri dikabarkan kembali jatuh sakit. Sang adik Billy membenarkan jika kakaknya tengah sakit. Lantas apa kata Billy soal anggapan yang menyatakan jika sakitnya Olga lantaran ia menghindar dari kejaran hukum? Kemarin kan sempat sakit, drop. Nah, udah-udah meningan, udah sembuh, udah pulih, udah bisa syuting-syuting lagi. Nah, pas itu sakit lagi. Karena faktor ininya tuh aku nggak tahu, karena faktor capek. Kemarin sempat sedih lagi tuh, Billy berdua duduk, dia nangis aja. Ngemaksin nangis dalam arti dia ngerasa badan tuh nggak enak, nggak bisa syuting lagi. Tapi mudah-mudahan doain kalau udah sembuh, bisa syuting lagi gitu sih. Di rumah tuh kebanyakan sekarang, kebanyakan diem, merenung gitu-gitu sih, sholat, kebanyakan gitu aja sih. Nggak-ngak yang seperti biasanya, yang di rumah tuh meriah, wow, segala macem. Gitu sekarang kebanyakan diem. Itu nggak tahu tuh, yang tahu Olga pasti ya. Kalau yang gue tahu sih, kondisinya nge-trop karena sakit, yang ada benjolan di lehernya. Mudahnya panas, terus sampai turun lagi, terus panasnya naik lagi. Sampai jumpa lagi.